Halo, saya Adi dari VA Channel dan juga VA Pro Audio Di video kali ini saya akan membahas mixer analog dari Pass Lab Tipenya Live 16 Yang sebenarnya ada 3 tipe untuk Live-nya ini Yang pertama ada Live 12, Live 16 dan juga Live 24 Yang membedakan Live di belakangnya angka itu adalah channelnya Jika yang ini Live 16 berarti ini adalah 16 channel Jika yang Live 12 berarti 12 channel Dan juga yang 24 berarti itu 24 channel ya Yang menarik di sini, di Pass Lab Live 16 ini Di inputnya ini full, 16 Dan di setiap inputnya ini sudah ada phantom powernya Jadi ketika mixer ini digunakan hanya sebagian saja yang ingin menyalakan phantom power Misalkan menggunakan mic condenser ataupun direct box Yang membutuhkan phantom power tinggal menyalakan saja di bagian ini Sedangkan di bagian input-inputnya ini Kita lihat secara sekilas dulu sebelum saya menjelaskan secara detailnya Di sini ada tune-nya yang 4 potensio Kemudian ada 5 auxiliary Yang kelima ini auxiliary-nya digunakan sebagai efek send-nya di setiap channel Kemudian di sini ada beberapa tombol Di sini ada PFL, Mix, Group 1, 2, 3 dan 4 Nah, Group ini bisa memudahkan kita ketika mixing Dibuat beberapa Group Di sini bisa 4 Group Tapi biasanya ini Group 1, 2 ini jadinya LR nanti ya Karena ini bisa desain ke Master LR Satu to Mix L dan dua to Mix R Jadi L-nya di sini, R-nya di sini Jadi ketika kita on-kan di sini Maka channel ini akan mengirimkan ke Group 1, 2 Kemudian Group 1, 2 desain ke Master LR Jadi dari channel tidak langsung masuk ke LR Melainkan dari channel masuk ke Group Baru kemudian Group masuk ke Output LR-nya Nah, ini yang memudahkan ketika kita mixing Menggunakan mixer yang memiliki Group tambahan Oke, sekarang saya akan membahas lebih detail lagi Di mixer PFL 16 ini Jika di bagian atas Kita bisa lihat di sini ya Di sini ada Master Phantom Power Nah, di Master Phantom Power ini harus nyala Ketika kita mau menggunakan Phantom Power di channel-channelnya Jika ini ditekan, tapi ini tidak ditekan Ini juga tidak akan berfungsi Phantom Power-nya Oke, nah untuk input dan output-nya Di bagian input di setiap channel-nya ini Ada XLR input Kemudian di sini ada LAN input Dan di sini ada Insert Jika mau menambahkan processing di luar mixer ini Misalkan compressor, gate, ataupun yang lainnya Kemudian untuk input-nya Ini ada 8 input di bagian kiri Kemudian 8 input di bagian kanan Kemudian di output-nya Ini ada Master output-nya Di sini ada LR output Kemudian di sini ada Insert-nya Jadi di output LR-nya ini bisa di Insert lagi Oke, kemudian di sini Di bagian sini ada Auxiliary output Jadi Auxiliary-nya ini Send-nya Output-nya di sini Nah, Master-nya ini di sini Master Aux 1-Aux 5-nya ini di sini Output jack-nya ini di sini Kemudian untuk output group-nya juga ada di sini Di bagian atas ini group 1-4 Nah, ini group-nya Jadi jika tidak dikirim ke LR Di sini bisa digunakan Sebagai LR juga bisa Sebagai backup Atau jika mau record Menggunakan subgroup Ya, bisa juga Jadi output-nya mirip dengan LR-nya Oke, kemudian di sini ada monitor Ada monitor output Dan juga ada PONS Di monitor-nya ini Ini level-nya ya Kemudian di sini ada Nah, ini ada Insert untuk group-nya ya Kemudian di sini ada Tab Input Dan juga ada Record-nya Di sini Nah, ini Di sini ada Untuk Tune-nya 17 dan 18 Ada High Frequency dan Low Frequency-nya Nah, ini level-nya ya di sini ya Oke, untuk input dan output-nya Kemudian di sini Di setiap input Ada Phantom Power yang terpisah Ada Jack XLR di setiap input Ada Line Input-nya Jack AK atau TRS Kemudian ada Insert-nya Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan di sini Di sini ada Gain-nya Di mana jika saya naikkan Gain-nya ini Akan menjadi lebih besar Kemudian di sini ada Lock-cut Saya enaknya membahas yang sedang saya gunakan ya channel-nya Di sini saya menggunakan channel 8 Nah, misalkan saya lepas nih Lock-cut-nya Suara saya pasti lebih Low Low-nya lebih keluar Karena di sini tidak terpotong Di Frequency 100 di bawahnya Jika saya potong seperti ini Maka suara saya Low-nya pasti akan terpotong Oke Kemudian di bawahnya ada Tune Di mana di bagian Mid Frequency-nya ini Frequency-nya bisa kita atur nih Misalkan Kalau ini High-nya Ini High-nya misalkan saya tambah Kemudian Misalkan Low-nya saya kurangin dikit Kemudian di sini ada Mid Frequency yang bisa saya atur nih Misalkan nih 2 kg-nya saya mau potong habis Nah, ini suara vokal saya Yang sekarang ini Frequency 2 kg yang saya potong habis Di sini nih Gain-nya Jadi suaranya seperti ini ya Saya kembalikan lagi Oke Nah, ini di bagian 2 kg-nya normal Jadi tidak ada yang terpotong Oke, kemudian di sini ada auxiliary Send Atau kita gunakan biasa untuk Mengirim channel ini ke monitor output Atau wedges Di sini ada AUX 1 Misalkan saya buka seperti ini Nah, ini master-nya Nah, output-nya nanti Dicolok ke bagian auxiliary di bagian ini Oke Untuk AUX 2, AUX 3, dan AUX 4 Caranya sama Bisa diikuti Ini master-nya Dan output-nya di bagian ini Kemudian untuk AUX 6 nih AUX 6 ini digunakan Untuk efeknya Nah, jika kita buka seperti ini Ini sudah mengirimkan signal Masuk ke bagian efek yang ada di internalnya Atau jika teman-teman mau menggunakan AUX 5 ini Digunakan sebagai output Untuk digunakan eksternal efek Bisa aja nih Dari sini output-nya masuk ke efek Nanti return-nya atau kembalinya dimasukkan ke channel aja Oke, kemudian Untuk efeknya Nanti kita akan bahas Setelah kita kelarkan ini Nah, di bawahnya ini ada panning Jika panning ke kiri Maka suara ini akan keluar ke sebelah kiri Jika ke kanan Maka ini suaranya akan ke kanan Nah, kemudian ini mute-nya nih Nah, jika saya nanti bicara Ini tidak ada karena saya akan mute Ini saya coba ya Nah, setelah saya buka lagi Ini ada suaranya lagi kan Oke Nah, kemudian ini level fadernya Nah, seberapa besar kita mau mengirim signal Yang sudah kita setup di sini Untuk level gain-nya Kemudian tune-nya Efeknya Nah, ini level yang mau kita atur Seberapa besar mengirim ke bagian output LR Atau main LR-nya Nah, kemudian di sini ada PFL Nah, PFL ini sebenarnya saya harus jelaskan di bagian awal Karena ini berhubungan dengan input signal yang masuk Seberapa besar kita bisa cek di sini Atau ini ada signal atau tidak di bagian channel ini Nah, ini kita bisa cek dengan PFL Kemudian di sini ada 3 tombol mix 1, 2 dan 3, 4 Ini maksudnya mix ini jika kita langsung mengirim dari channel ini ke main output LR Jika tidak mau mengirim ke main LR Bisa kita gunakan group Nah, pastikan di group 1, 2 ini ditekan Karena ini group 1, 2 ini mengirim ke LR Jika saya lepas mix-nya Kemudian saya ganti ke group 1, 2 Maka di sini akan mengeluarkan sinyal ya Kemudian setelah ini dikirim ke group ini Nah, group ini masuk ke LR Saya bisa naik turunkan berdasarkan group di sini Berdasarkan group ya di sini ya Oke Nah, ini maksudnya group Group 1, 2 dan 3, 4 Oke Nah, untuk penggunaan group 3, 4-nya juga sama Ini tinggal dinaikkan saja Nah, untuk penggunaan group-nya Ini bisa digunakan untuk mixing group Misalkan ada acara yang memerlukan group Misalkan musik, vokal, backing vokal Bisa saja dimasukkan ke group-nya Oke Untuk pembahasan semuanya mungkin sudah ya Semua Nah, saya kembali lagi ke bagian efek nih Nah, di mixer yang pas lap tipe live 12, 16 dan juga live 24 Ini sudah dilengkapi dengan DSP yang lebih banyak dibanding yang channelnya lebih sedikit Yaitu yang live 8 pro-nya ya Di sini ada 199 DSP Yang di sini bisa kita setup Di sini ada edit A dan edit B Nah, untuk memilihnya kita bisa putar ini Untuk parameternya bisa dilihat di sini Mau yang efek apa di sini Kita bisa lihat di bagian ini Nah, kalau ini saya jujur saja Saya tidak mendengarkan hasil suaranya Karena saya tidak menggunakan output mixer ini ke speaker Ataupun ke earphone Saya sama sekali tidak dengerin Nah, ini untuk edit-nya ini bisa di edit nih Ini bisa di edit Misalkan ini saya send seperti ini Nah, ini return-nya Suaranya saya tidak tahu sejur saja Jadi, saya bukan lagi ngetes bagaimana efeknya Tapi di sini saya hanya menunjukkan bagaimana kita setup atau send return efeknya Nah, di sini ya Nah, untuk send return ke monitor Teman-teman bisa lihat di bagian ini Nah, ini adalah send return efek ke monitor Ini monitor AUK 1, 2, 3, dan 4 Jadi, di sini Kalau return ke LR-nya yang ini ya Oke Nah, misalkan ini sudah di setting Sudah sesuai Di sini bisa di store Nah, ini bisa di save Nah, ini akan save seperti ini Jika mau load Ya, tinggal dicari saja banknya Yang mana Oke Kemudian di sini ada beberapa tombol Yang bisa digunakan sebagai record Jika kita menggunakan flash disk Ataupun sound card Nah, ini bisa ditekan Dan ini juga sudah dilengkapi dengan bluetooth Jadi, kita bisa langsung piring HP kita Bisa apa saja sih Android mau iPhone Sama saja di sini Tinggal on kan di sini Piring Kemudian langsung saja suaranya nanti dikeluarkan di sini 17, 18 MP3 Di sini Oke Mungkin pembahasan singkat Tapi panjang Nah, ini untuk pembahasan mixer analog Passlab Tipe Live 16 Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua Sebagai user Mixer Passlab Live 16 12 ataupun 24 Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa di VA channel yang selanjutnya Saya Adi, terima kasih Sub indo by broth3rmax